Intro Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dr. Paran Video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Galvin Alvino dari Jambi Tetapi sebelum saya menjawab Saya mengingatkan lagi kepada kita semua, teman-teman yang akan bertanya kepada saya Silahkan bertanya dan saya akan jawab Dan jawabannya akan saya upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Sekali lagi silahkan bertanya dan saya akan jawab Dan jawabannya akan saya upload di channel Youtube Tanya Dr. Paran Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Galvin Alvino dari Jambi Yang menanyakan, dok saya dulu pernah mengalami basir luar Kemudian masih ada sisa kulit, tonjolan kulit di tepi anusnya Padahal saya mau tes kedinasan ini Ini bagaimana, apakah mempengaruhi untuk tes kedinasan? Ya saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya Kalau ada tonjolan kulit di tepi anus selalu itu dianggap basir oleh yang ngetes ya Kalau ada anak-anak remaja kita, anak-anak kita, adik-adik kita Atau siapa saja yang mau tes kedinasan Jangan sampai ada tonjolan kulit di tepi anus Entah itu bekas fisura ini yang sembuh Waktu masih kecil atau remaja dulu Atau basir luar yang kemudian kempes meninggalkan sisa kulit di luar Itu pasti dianggap sebagai basir luar Atau basir gitu saja ya Dan pasti akan gagal Akan didiskualifikasi Oleh sebab itu Bagaimana mengatasi Kan ini tidak fair ya Itu bukan basir Dianggap basir gitu Tapi namanya tes kedinasan ya Cari kandidat yang paling kualifikasinya paling tinggi Atau paling baik Maka hal-hal seperti itu juga akan mendiskualifikasi Ya Galvin Alvino ya Kalau masih ada tonjolan ya Pasti akan didiskualifikasi Terus bagaimana cara mengatasinya Sebetulnya cara mengatasinya itu sangat simple Gampang Yaitu dengan melakukan eksisi Ya Wedge eksision atau eksisi baji Seperti segitiga begitu Penjolannya dipotong secara segitiga itu Dan lukanya akan dibiarkan Sembuh sendiri dan menutup Tanpa ada bekas Ya Jadi caranya bagaimana Caranya dilakukan Wedge eksision Ya Kalau di bidang bedah itu Wedge eksision Dengan Apa saja Mau pakai gunting Besok bedah boleh Electro coterie Electro coagulation Atau pakai ligasur juga boleh Atau pakai Laser juga boleh Ya Jelas ya Tindakannya Hanya 5 menit lah Kalau kecil ya Pasien saya suruh menungging Penjolannya akan Dibiarkan terbuka dan akan sembuh sendiri Oleh sebab itu Karena dia Mengalami proses sembuh Karena tidak dijahit Maka Perlu Kita lakukan Kita lakukan 2 bulan sebelum Kita menjalani tes kedinasan Ya 2-3 bulan itu bagus 2 bulan sudah cukup Supaya apa? Sembuh sempurna dan tidak ada bekas Ya Galvin Alvino ya Jadi kalau Galvin Alvino mempunyai bekas Atau skin tag Tonjolan kulit bekas Dari wasir luar Ya memang harus Dibersihkan ya Oleh sebab itu Kalau di Jambi Silahkan datang ke dokter bedah Di Jambi Untuk Meminta untuk Dibersihkan Secara sederhana Jadi Dilakukan Excessi body Atau Wage excision Dengan Electrocoterie Atau Electrocoagulation Dokternya pasti tahu Jadi tinggal Datang ke klinik Kalau di tempat saya Datang ke klinik Nunggeng Saya suntik obat bius Kemudian saya lakukan tindakan 5 menit selesai ya Dan Banyak Pasien-pasien saya Juga yang mengalami hal yang sama ya Galvin Alvino ya Tidak hanya yang mau tes kedinasan Tapi yang sudah berdinas Sebagai TNI Polri yang perlu Sekolah lagi Yang tidak boleh ada Wasir Kalau dia ada tonjolan kulit Ya kita lakukan Dengan hal yang sama Jelas ya Itu tidak fair Menurut saya Kalau dikatakan Masir Tapi ya namanya Cari kandidat yang paling Qualified Ya Sah-sah saja Tetapi Itulah Solusinya Datang ke dokter bedah Minta dilakukan Electrocoagulation Atau Electrocoterie Untuk dilakukan Wage excision Supaya hilang dan sembuh Cuma 2-3 bulan sebelum tes Terdinasan lah Menurut saya Supaya hasilnya Bagus ya Hasilnya favorable Sehingga Fit untuk tes ya Kira-kira itu ya Galvin Alvino Dan saya ingatkan Untuk teman-teman yang lain Yang ingin bertanya Silahkan bertanya Tulis pertanyaan anda Pertanyaan teman-teman Di link 3 Tanya dokter paran Nanti saya akan upload Di channel youtube saya Channel youtube Tanya dokter paran Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati